Intro Ada satu persoalan yang saat ini mengguncang di pemerintah desa di kepenghuluan Rokan baru, kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hiliriau yang diduga adanya penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut terjadi semenjak adanya pengakuan dari Jamari alias Mbah Gareng kepada wartawan yang diketahui sosok Jamari ini ditunjuk sebagai Direktur Bumdes yang baru di kepenghuluan Rokan baru. Anehnya, tanpa sepengetahuan Jamari, program Bumdes untuk tahun 2020 tetap berjalan, tanpa sepengetahuannya sebagai pemimpin yang baru, hal ini sangat bertolak belakang dengan keterangan Zamri PMD ketika dikonfirmasi wartawan terkait dengan persoalan yang sama. Sosok Jamari alias Mbah Gareng ini mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali akan adanya program Bumdes yang berjalan di tahun 2020 itu, padahal semenjak ditunjuk sebagai Kepala Direktur Bumdes ini, belum ada satu program pun yang dijalankan, sengaja divakumkan ataupun tidak menjalankan satu pun program, hal ini dilakukan karena semerahutnya administrasi, sehingga tidak berani untuk mengambil keputusan, pasalnya sejauh ini menurut saya keadaan administrasi di kepenghuluan Rokan baru ini masih terbilang kacau balau. Tampas pengetahuan Bapak begitu Pak ya? Ya kalau saya memang enggak tahu, saya kan belum mengambil nes, ditunjuk belum jadi kan? Oh ditunjuk belum jadi, tapi programnya tetap berjalan? Ya setahun saya berjalan. Mengatasnamakan Bapak? Bukan? Ya sebelum itu kan Budi, Budi yang mengumpulkan diri, saya ditunjuk, memang SK itu udah atas nama saya, tapi kan belum, keabsahannya belum ada, tanda tangan saya belum ada. Sementara itu, Zamri Dinas PMD Kabupaten Rokan Hilir mengatakan, bahwa untuk program tahun 2020 itu dijalankan oleh Direktur BUMDES yang baru, atas nama Jamari Ujar Zamri PMD saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp dan telpon seluler di beberapa waktu lalu. Program BUMDES untuk tahun 2020 itu dijalankan berbeda, bentuk tanaman pohon pinang, hal ini dikatakan berdasarkan keterangan dari Penghulu Rokan Baru, dan dari Dinas PMD sudah melayangkan surat kepada Penghulu Rokan Baru terkait persoalan yang sama. Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai siapa oknum yang menjalankan program di BUMDES Rokan Baru, hal ini berkesesuaian dengan keterangan yang dijelaskan oleh Zamri PMD kepada wartawan dan dari Direktur BUMDES yang baru. Handoko AF mengabarkan dari Rokan Baru, Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hiliriau.